Terima kasih Jeral atas waktu yang diberikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam presisi. Mohon izin kepada teman-teman media, kami akan menjelaskan kronologis kejadian yang mengakibatkan keopan meninggal dunia di Jepangatan CKS, Gunung Putri. Yang pertama waktu kejadian yaitu minggu, hari minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP-nya, Aspol Polri, Jalan Akses Torquimanggis, CTS Kudik, Camatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kronologis kejadian, Pada hari minggu, ulangi, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Di Rusun Polri, tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AI berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AI dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan saksi AI, tersangka IM memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada dua orang saksi tersebut ke dalam tasnya dan sambil memasukkan magazin ke dalam tas. Dari hasil rekaman CCTV yang kami dapat, menunjukkan pada pukul 01.39 menit lewat 09 detik, korban ID memasuki kamar saksi AN dan menurut keterangan saksi AI dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut mengenai, meletus dan mengenai leher. korban ID terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menemus ke tungkuk belakang sebelah kiri. Setelah itu terlihat pada rekaman CCTV, saksi AN dan saksi AI, keluar dari TKP pada pukul 01.43 lewat 01 detik. Jadi perkiraan kejadian berdurasi dari masuk sampai ada saksi yang keluar selama 3 menit lewat 53 detik. Akibat kejadian tersebut, korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. teman-teman media yang kami hormati, korban atas nama ID 20 tahun merupakan anggota Polri. Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Polres Bogor, sebanyak 8 orang saksi. dan barang bukti yang telah kami cita, yaitu pertama rekaman CCTV rusun asfalt tersebut. Yang kedua adalah satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan non-organik. Satu buah selongsong peluru kaliber 45 ACP. Satu buah proyektil peluru kaliber 45 ACP. Handphone korban, handphone saksi, handphone pelaku, dan yang lain-lain. Lalu Polres Bogor menetapkan jumlah tersangka sebanyak 2 orang, sementara masih dipaksus di Dipropam Magus Polri dengan inisial IMS umur 23 tahun pekerjaan Polri sebagai pengguna senjata api. Yang kedua inisial IGD umur 33 tahun Polri sebagai pemilik senjata api. Pasal yang kami terapkan yaitu untuk tersangka IMS pasal 33 38 dan atau 359 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 untuk ancaman pidana pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Penyidikan kami laksanakan di Polres Bogor. Demikian General yang dapat kami sampaikan.